Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati, Buya Syakun Saya mohon penjelasan terkait yang disebut dengan Rizki Mutajarid Apa Mutajaridin itu hanya bagi kelas contoh kiai atau ulama saja yang notabene mereka lebih usyuk dalam ibadah ataupun sekelas kita pun seperti halnya tadi Buya mengatakan bahwa banyak teman, keluarga yang baik dan sebagainya itu termasuk dalam kategori Mutajaridin Jadi ada dua makom itu, ada makom Tajarid, ada makom Kasab Orang yang makomnya Kasab artinya ya untuk mendapatkan Rizkinya melalui banting tulang, perus keringat, ya kan gitu berangkat pagi, pulang sore, kerja keras kita mencari Kalau makom Tajarid itu, itu Rizkinya diantar Yang menentukan ini bukan kepangkatan Apakah pangkat Nabi, pangkat Rasul, pangkat Wali, Ulama dan sebagainya Tidak, tapi dari ukuran kedekatan dengan Tuhan Kalau jabatan mah, Bupati dengan Sekda Ya kan pangkat tertinggi kan Sekda, betul enggak? Tapi apakah dia dekat dengan Bupati? Belum tentu Dengan tukang pejetnya lebih dekat mana? Tukang pejet punya pangkat enggak? Enggak ada Tapi dia lebih dekat Nah untuk itu saya kasih contoh Nabi kita pernah bilang kepada Sayyidina Umar Sama Abu Bakar Nanti kapan-kapan kalau ketemu dengan orang yang bernama Uwis Al-Qarni Mentakan doa kepada dia Supaya dosa-dosamu diampunya oleh Allah Mereka kan aneh Kan merasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah Dan doa Rasulullah kan pasti dikabel oleh Allah Kan begitu Kok kenapa meter sama Uwis Al-Qarni? Yaudah, itu dia doanya masajabah Jadi atas pesan itulah dia mencari namanya Uwis Al-Qarni Masuk kampung, luar kampung Ketemu dulu ya ada namanya Uwis Al-Qarni Dia tukang kayu gitu Kayak Kang Benulah Gitu Tapi sekarang dosa sudah pindah lagi Kemana? Enggak tahu Nyari lagi Dulu pernah jadi tukang bangunan Macam-macam lah Enggak ketemu akhirnya Lalu mereka kembali bertanya Rasulullah Ya Rasulullah, cirinya apa sih orangnya? Nanti di mata kakinya ada belang putih Kalau itu namanya sorob ya Ya, putih Belang putih Nah, secara kebetulan Sayyidina Umar itu lagi tawaf Ada orang sedang tawaf Mungkin karena cubahnya singkrang gitu kan Jadi kelihatan gitu Ada belangnya Akhirnya ditawar Kamu Oh iya saya Tolong doakan saya Supaya dosa-dosaku Karena senumar kan dulunya preman kan Ya kan? Itu kan masih ada sisa-sisa dosa Yang masih di Masih dipending Karena Allah juga janjinya kan Tidak menghapus Sampai ditutup Ya ayyuladzina amanu Tubu ilallah Taubatan nasuhah Asara bukum Ayu kafir Itu bukan Menghapus Tapi menutup Takfir itu menutup Artinya Lalu dia ngacung tangan Selesai Naik apa ma Ini Mekah kan jauh Naik apa Ontah Tidak punya Dulu kan orang punya Ontah kan orang kaya Sekarang punya mobil kan Ya Kata ibunya Kamu kan masih perkasa Kan bisa digendong Mama Ya udah deh Mangga silahkan Gendong ibu Dari Madinah Ke Mekah Bayangkan Nasaking Bakti Pada orang tuanya Dan itu dia Betul ikhlas Lillahi ta'ala Karena Wabil waliden Dia amalkan Satu poin saja Memuliakan orang tua Dia sudah menjadi orang yang dekat Dengan Allah Paham gak? Apalagi Kalau kepada seluruh Umat manusia Wah luar biasa Kita kembali Bahwa Orang-orang yang Makom tajrid itu Orang-orang yang Sudah dekat dengan Dengan Allah Kalau orang yang Belum dekat Namanya makom Kasab Pada akhirnya Hanya Ngasih nasihat Kepada Barangkali disini Banyak para Kasab Puhan Para kiai ulama Yang sudah Ditentukan oleh Allah Makomnya Makom tajrid Dengan tugas Rutin sebagai Kiai Yang penting Kamu duduk Silah yang rapih Nanti Rizky mau Kan diantar Semuanya Ya tolonglah Duduk saja Yang rapih Gak usah Cari harta lagi Nanti Nanti diantara oleh Allah Jadi Jangan pernah Anda Memutasikan Dirimu sendiri Kecuali Allah yang Memutasikan Kamu Karena ada Kiai-kiai Di Indonesia ini Yang Mencelat sendiri Lompat sendiri Memutasikan Sendiri Godaannya Berawal dari Merihat Pengusaha Kaya Mobilnya Mewah Istrinya Cantik Rumahnya Gedong Duitnya Banyak Ini Bisikan-bisikan Setan juga Tuh Lihat Orang Kaya Dia Bisa Bagi-bagi Duit Nanti Orang Miskin Miskin Lancar Kamu Mata Tiap Hari Nunggu Nunggu Dikasih Orang Akhirnya Dia Merempeng Bernapsu Akhirnya Dia Kepengen Jadi Pengusaha Akhirnya Jadi Pengusahanya Bangkrut Pesantrenya Bubar Ada lagi Godaannya Kamu Berdakwah Mulutmu Sampai Bau busuk Nggak ada yang Mau mendengarkan Dakwah Dengan Politik Lebih Lancar Lebih Mapan Lebih Terdengar Dengan Kekuatan Politik Jadi Gimana Tan Gitu Nyung Setan Diajak Ngobrol Mana Pak Kiai Masuk Partai Politik Aja Jadi Anggota DPR Bisa Jadi Bupati Bisa Jadi Kan Anda Bisa Berdakwah Lebih Hebat Oh Gitu Iya Akhirnya Nyalon Jadi Anggota Dewan Jadi Bupati Pesantrenya Nggak ada yang Ngajar Santrenya pulang Satu persatu Di akhir jabatan Ditangkap KPK Ada Nggak Sebaliknya Orang Yang Sudah Kaya Raya Dia Bisa Jadi Donatur Masjid Madrasah Dia Iri hati Juga Ngeliat Kiai Enak Banget Kema Adem Kan Gitu Santai Hari Hari Kumpul Anak Istri Soyo Tewori Muter Muter Capek Banget Kiai Hanya Malu Muter Tas Enak Banget Nyaman Banget Dia Iri hati Juga Akhirnya Ngelam Pengen Jadi Wali Tiap Hari Kan Ditas Karena Diputar Boro 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 Beli Boro Habisnya Jadi Walinya Wali Dalban Usahanya Bangkrut Makasih Gitu Aja